Masih dalam tahap pembahasan pemisah pemerintah kota Bandung memastikan proyek tol dalam kota yang melintas dari tol Soroja hingga Pusda'i akan dibangun mulai tahun 2020 dan selesai pada akhir tahun 2021 mendatang. Pemerintah kota Bandung pun mengusulkan sebagian jalan tol tersebut dalam bentuk underpass karena keberadaan bangunan heritage di kawasan Laswe. Menurut wali kota Bandung Odet M. Daniel, lintas tol dalam kota dari tol Soroja sampai Pusda'i merupakan kerjasama CMLJ dengan pemerintah Jabar. Tol tersebut akan bertemu dengan BUTR atau Bandung Intra Urban Tol Road yang dibangun dari tol Paster hingga ujung Berung. Tol yang memiliki panjang 14,3 km tersebut akan dibangun di atas jalan yang ada sehingga pembebasan lahan sangat minim. Tapi Pemkot Bandung mengusulkan ada underpass di daerah Laswe karena keberadaan bangunan heritage. Pemkot Bandung Odet M. Daniel, lintas tol dalam kota dari mulai Soroja sampai ke Supasma. Ini program tol dalam kota yang terkenal oleh CMLJ ini. Kerjasama yang merupakan di Jawa Barat karena itu memang jalan juga jalan punya miripan. Agar pun pesta Bandung mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat. Untuk pembangunan tol tersebut, Pemkot Bandung berperan dalam hal perizinan. Tahun ini pun pembangunan tol tersebut masih dalam tahap persiapan dari sisi perizinan, RTRW, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan diperkirakan dimulai pada 2020 hingga akhir 2021.